Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembahasan My Sub Fundamental. Hari ini yang kita bahas adalah chapter 4 yang membahas tentang logistik. Untuk chapter 4 ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian purchase order, yang kedua adalah bagian sales order. Pada bahasan bagian purchase order ada hal penting yang harus Anda perhatikan, yaitu ada di figure 4.1. Figure 4.1 Anda bisa lihat di sini, ini adalah siklus pembelian. Yang pertama adalah demand determination atau permintaan pembelian. Ya, permintaan pembelian ini bisa berasal dari bagian budang yang tahu bahwa persediaan barangnya itu habis, ya. Sehingga menginformasikan ke bagian procurement untuk segera melakukan pembelian. Kemudian source determination ini adalah perusahaan, istilahnya itu perusahaan melihat atau mencari tahu supplier mana saja yang bisa memenuhi kebutuhan dari barang yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga adalah supplier selection. Supplier selection ini adalah pemilihan supplier. Dari beberapa supplier yang ada, manakah yang paling menguntungkan buat sisi perusahaan, ya. Ini adalah proses supplier selection. Untuk Anda yang masih di MySub Fundamental, Anda tidak akan melalui proses 1, 2, 3 ini, tapi kita akan langsung ke bagian 4 di sini, yakni purchase order, ya. Kita akan langsung membuat purchase order. Kalau nomor PO-nya sudah keluar, maka bagian berikutnya adalah order monitoring. Di proses order monitoring kita hanya memonitor purchase order yang kita buat. Kemudian proses berikutnya adalah putrisip atau penerimaan barang, ya. Kalau barangnya sudah diterima, maka kita akan lakukan invoice verification atau verifikasi invoice. Ini untuk mencocokkan apakah barang yang nilai yang ditagihkan itu telah sesuai dengan putrisipnya dan juga telah sesuai dengan purchase ordernya. Jadi, jangan sampai misal kita ordernya adalah 100, tapi yang diterima adalah 90, kemudian di invoice, ditagihkan mungkin sebesar 100, ya. Jadi, di invoice verification kita harus mencocokkan barang yang ditagih, barang yang diterima, dan barang yang diorder. Kemudian di bab lima nanti Anda akan menemui payment processing atau proses pembayaran. Sementara ini, yang kita lakukan adalah di pertemuan kali ini hanya membuat nomor PO, kemudian membuat goodrisip dan membuat invoice verification. Jangan lupa Anda juga harus siapkan, silakan Anda catat atau Anda siapkan juga untuk user login Anda. Di sini punya nanti akan pakai batch app, user login Anda disiapkan. Kemudian Anda juga login ke SAP Anda. Kita akan login ke web SAP Anda. Anda bisa masuk ke sub. kemarinnya kita pakai educate.org.id.it, biasanya dia akan masuk ke server satunya, sub1.educate.web.id, ini, ya. Kalau misalkan server satu ini dia sedang ada trouble, lama loading Anda, Anda bisa langsung mengganti di sini, ya. Ini, Anda bisa langsung ganti dia menjadi sub 5, ya. Kita akan masuk ke server 5. Biasanya ada tiga server di educate ini, yaitu sub 1, sub 3, dan sub 5, ya. Oke. Kemudian kita siapkan masukkan klien Anda. Klien Anda kemarin adalah 929. Klien kita adalah 929. kemudian user kita adalah 12 sub 0 1 F. Bumi akan pakai 0 1 F 00 password Anda, silakan dimasukkan juga, ya. Kemudian kita login. Oke. Oke, sudah, kita login, ya. Kemudian kita masuk ke exercise 4.1, ya. Anda bisa lihat di modul Anda. Exercise 4.1, kita lihat dulu di modul, ya. Kita tampilkan lagi, ini modul Anda. Kita cari exercise 4.1 Anda. Sudah terlalu jauh. Exercise 4.1, kita ada di, sekali lagi, di exercise 4.1, mudahnya Anda tidak lihat exercise-nya, tapi langsung saja kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada di solution 4.1. Di sini yang diminta adalah kita akan membuat purchase order untuk stok material. Stok materialnya adalah sesuai dengan yang kemarin sudah Anda buat, ya. Jadi, dilihat di sini, ya. Create a purchase order for stok material. Last-nya adalah create a purchase order for stok material. Using the data provided in the table, create a purchase order for stok material. Data yang akan kita masukkan ini, vendor, Anda sesuaikan dengan tabel Excel Anda, purchase organization-nya seribu, dan sebagainya. Di sini Anda diminta, ya, dari menu SAP, Masuk ke logistik, material manajemen, purchasing, purchase order, kemudian create, ya. Logistik, berarti kita bisa masuk dulu. Sekali lagi masuk ke webnya dari SAP, ya. Tadi kan kita diminta untuk masuk ke logistik, kemudian material manajemen, kemudian purchasing, kemudian purchase order, kemudian kita ke create, ya. Purchase order, kemudian kita ke create, kemudian Anda diminta masuk ke vendor supplying planon. Artinya kita akan meng-create permintaan untuk vendor yang kita sudah ketahui siapa vendor-nya. Ini karena diandakan tadi tidak proses pemilihan dan sebagainya, ya. Jadi langsung dianggap vendor-nya sudah kita ketahui. Vendor supplying planon. Oke, kita create di sini, masuk. Oke, ini tampilan Anda, ya. Kemudian di sini Anda diminta masukkan vendor kita adalah Balthus, ya. Vendor kita adalah Balthus. Balthus berapa? Anda bisa cek Excel Anda, ya. Balthus-nya untuk batch F yang punya AP, ya. Balthus F, kemudian Balthus F minus 0, 0, ya. Oke, saya masuk dulu. Kita akan masukkan di vendor-nya. Di sini vendor-nya Balthus F minus 0, 0, ya. Kemudian berikutnya adalah Anda diminta untuk memasukkan organization data. Anda bisa lihat itu sesuai dengan yang ada di exercise 4.1 Anda, ya. Organization datanya kita masukkan. Organization data di mana? Nah, kalau tampilan Anda masih di sini, begini tertutup, maka organization data ada di header-nya. Header-nya kita expand dulu, ya, kan. Oke, purchase organization-nya sesuai dengan yang ada di modul Anda adalah sebesar 1.000. Kemudian purchasing group-nya adalah B, nomor absen Anda, ya. B, nomor absen Anda masing-masing. Company code-nya adalah sebesar 1.000. Kemudian kalau sudah Anda disuruh enter, enter. Oke, sudah. Kemudian Anda disuruh masukkan material. Masukannya di mana? Sekali lagi item overview-nya di klik, ya. Item overview-nya di klik. Nah, di material ini kita akan memasukkan material yang kemarin kita buat. Material Anda ini adalah T-MM, minus, kelas, maaf, T-MM, kemudian badge Anda, atau kelasan badge Anda, ya. T-MM, badge Anda, minus nomor absen. Kalau ini adalah T-MMF, minus 0, 0, ya. Kemudian yang mau kita beli, enter PO quantity-nya adalah sebesar 10. Kita ikuti dulu sesuai dengan yang ada di modul Anda. Anda disuruh beli 10. Kemudian plan-nya, pabriknya dibuat. Yang minta itu adalah pabrik nomor 1.000. Oke, kita masukkan plan-nya. Baik, kita lanjutkan, ya. Nah, kalau Anda sudah membuka tadi, ini adalah tampilan dari web Anda, ya. Ini, ya. Anda akan diminta masukkan vendor. Vendor kita sesuai dengan yang ada di Excel. Vendor Anda adalah, vendor-nya adalah Vardus, kemudian badge Anda, kemudian minus nomor absen Anda, ya. Vardus badge Anda, kemudian nomor absen Anda. Ini vendor saya, Vardus, at minus 0, kemudian di situ setelah memasukkan vendor, Anda diminta untuk memasukkan organization data. Organization data-nya ada di mana? Dia ada di header. Di sini, ya. Organization data. Yang diminta masukkan adalah purchasing organization kita adalah 1.000. Kemudian purchasing group kita adalah B, nomor absen Anda. Company code kita adalah 1.000 juga. Oke, kalau sudah kemudian kita enter. Berikutnya, Anda diminta untuk memasukkan material, ya. Material dimasukkan di mana? Item overview Anda silakan di-klik di-expand dulu, ya. Ditampilkan dulu. Nah, material kita tulis di sini nanti, materialnya sesuai dengan material Anda masing-masing yang kemarin sudah Anda create. Material kita adalah, kalau punya punya, material punya adalah D minus MMF minus 0, 0. Jadi, materialnya Anda masukkan sesuai dengan material masing-masing. Kemudian, setelah masukkan material PO quantity, berapa yang mau kita order, PO quantity-nya di sini, Anda diminta beli 10 dulu. Oke, ikuti dulu. Kita akan beli 10 dulu. Kemudian, diminta untuk memasukkan plan-nya, ya. Plan-nya dimasukkan. Pabriknya adalah pabrik 1.000. Kemudian, storage location-nya, ya. Storage location-nya, dia ada di storage location 0.001. Kemudian, tambahkan di modul Anda memang tidak ada, tidak tertulis, ya. Kelewatan, sepertinya. Anda masukkan net price. Kita coba cari dulu net price. Karena kalau tidak Anda masukkan, dia nanti akan minta, ya. Oke, di sini net price. Net price sesuai dengan exercise Anda kemarin. Produk ini, kan, Anda beli dengan harga 125, ya. Jadi, kita belinya harganya adalah 125. Kalau sudah, Anda enter. Jangan di-save dulu, ya. Karena belum selesai. Kita enter dulu untuk memunculkan, ya. Oh, ternyata T-NM. F itu adalah printer. Ini adalah keterangannya. Ya, dia muncul. Kemudian, kalau sudah, Anda save. Ya, sudah muncul, ya. Kemudian kita save. Oke, kita save. Ada keluar nomor PO Anda. Di sini, ya. Standar PO Create. Berarti Anda sudah punya satu pembelian, ya. PO Anda nomornya adalah 45.000. 017743. Oke. Kalau sudah, Anda juga bisa display. Sebetulnya. Ini bisa Anda catat manual dulu. Atau Anda bisa display, ya. Silahkan Anda record saja dulu, ya. 45.000. 17743. Kalau mau display, bagaimana? Kita mau lihat nomor PO kita. Kita lupa, misalnya. Mencatat. Maka caranya bagaimana? Kita kembali dulu, ya. Ke tampilan depan. Kita pakai slsn. Di sini. Kembali. Nah, kalau misalkan tadi Anda create. Di sini, ya. Kan tadi kalau kita mau buat PO, kan kita create, ya. Kalau kita display, kita tidak tahu nomor PO-nya. Anda masuk ke list display. Kita masuk ke list display ini, ya. Kemudian yang Anda ketahui apa? Anda bisa buy vendor, Anda bisa buy material, ya. Terserah Anda. Kalau misalkan saya pilih display-nya buy material, berarti saya akan mencari PO dengan informasi yang saya masukkan adalah material. Material saya tadi adalah T-MMF-00, ya. Kalau sudah, untuk menampilkan kita pakai execute. Kita tampilkan pakai execute di sini, maka akan muncul. Nah, material saya adalah ini. Sama kan dengan yang Anda tulis tadi, ya. Punya Anda. Sama kan masing-masing, ya. Ini berarti, dari sini saya tahu bahwa saya order sebanyak seribu. Maaf, saya order sebanyak sepuluh bis dengan harga masing-masing adalah Rp125. Still to be delivered menunjukkan bahwa barang ini masih harus dikirim, ya. Jadi, belum kita terima. Still to be invoiced, berarti barang ini juga belum ditagihkan. Itu ya. Oke. Sekarang, seperti yang tadi Bunya sampaikan, kalau Anda sudah bikin PO, maka berikutnya adalah Anda akan membuat yang namanya boot receipt. Kita akan kembali dulu. Ini Anda sudah sampai di exercise 4.2, ya. Exercise 4.2, kita akan membuat yang namanya boot receipt. Di exercise 4.2, Anda diminta masuk dulu ke yang namanya menu logistik, material management, inventory management. Ya. Good receipt ini adalah kita memproses penerimaan barang. Logistik, material management, kemudian inventory management, kemudian goods movement, kemudian good receipt, ya. Ada sedikit kesalahan catak di modul Anda. Jadi, good receipt dulu, kemudian kita masuk for purchase order, kemudian kita masuk good receipt for purchase order. Ini ya. T-code-nya adalah mego. Good receipt for purchase order. Oke, kalau sudah, Anda diminta di sini memasukkan nomor PO, ya. Diminta untuk memasukkan nomor PO. Nomor PO-nya, tadi kalau Anda catat manual, bisa Anda masukkan di sini langsung 45000 dunia-dunia 1743. Atau, kalau misalkan tadi tidak dicatat, lupa, Anda juga bisa menggunakan fungsi help. Salah satu fungsi help di sini adalah F4, ya kan. Kita pakai F4. Nah, yang Anda tahu nama materialnya, berarti Anda langsung masuk saja di sini, ya. Kita cari nama material kita. Ya. Kita cari nama material kita. Oke. Material kita adalah, material kita di sini kita cari dulu, purchasing document, kelewatan sepertinya, sebentar. Kita cari dulu, material, sebentar ya. Per project, per network, ah ini, purchasing document for material, ya. Nah, kita masuk dulu, purchasing document for material. Materialnya adalah T-MMF-00. Oke. Kalau sudah, Anda continue. Kita continue. Oke, yang kita mau masukkan, karena tadi baru bikin satu, yang ini. Ya, kemudian kita copy. Nah, nomor materialnya masuk. Jadi, nomor material ini bisa Anda masukkan manual, atau bisa juga Anda masukkan pakai fungsi help, yaitu F4 tadi. Itu ya. Kalau nomor material Anda sudah masuk, kemudian kita enter, ya, untuk memunculkan apa yang sudah Anda pesan tadi. Oke, ya, tadi material saya sudah masuk, ini adalah material saya, printer. Loh, kok tidak T-minus lagi? T-minus itu kan kodenya. Kemarin pada waktu Anda buat, itu kan sudah Anda kasih deskripsi bahwa itu adalah printer. Ketika saya sudah selesai meng-copy di sini, maka akan muncul. Saya enter, di sini materialnya akan keluar, ya. Material short text-nya adalah printer. Yang saya beli adalah 10. Kemudian, Tadi, ya, sudah masuk juga, plan saya adalah seribu, ya. Plan seribu, ya. Nah, itu ternyata plan itu, pabriknya ada di Hamburg. Ketika saya masukkan seribu, itu dia di Hamburg. Vendornya adalah bagus, ya. Kemudian, Anda diminta untuk masuk ke, setelah memasukkan material, Anda diminta di situ, choose the where tab. Oke, kita ada di where tab, where tab-nya diklik. Anda hanya mengklik item OK di bagian ini, ya. Artinya barangnya memang sudah sesuai. Kemudian, Anda cek item OK-nya di klik. Kalau sudah, kita post, ya. Kita post, nomor good receipt Anda keluar. Ini material dokumen, ini adalah nomor good receipt Anda, ya. Material dokumen kita adalah 5, kemudian 4, 8, 4. Sudah? Nah, sekarang bagaimana kalau saya sudah terima barang, ya. Saya mau melihat lagi di list display-nya tadi, ya kan. Posisinya pasti sudah berubah. Saya slash N dulu, ya. Nah, kayak tadi kita mau melihat pergerakan dari purchase order kita, ya. Jadi, kan, purchasing, kemudian purchasing, purchase order. Ini hanya display, ya. Di bagian ini, berikutnya kita hanya akan display. Purchase order, kemudian, nah, list display tadi, ya. List display, saya pilih by material, ya. Anda lihat di sini, saya execute. Sudah masuk materialnya. Anda lihat, still to be delivered saya. Ya, yang tadinya di sini 10, sekarang sudah 0. Artinya apa barangnya sudah saya terima, ya. Tinggal, posisi berikutnya adalah still to be invoiced, atau masih akan ditagekan, atau masih harus ditagekan. Ya, kita sudah terima pesan, sudah terima barang, tapi ini yang belum masuk adalah tagihannya. Oke, sekarang kita akan membuat invoice verification. Ini invoice verification ada di exercise 4.3 Anda. Ya, Anda sudah selesai di exercise 4.2, kemudian berikutnya adalah exercise 4.3. Exercise 4.3, di situ Anda diminta untuk, saya bacakan ya. Using the data, post an invoice, record the invoice document, ya. Jadi, Anda diminta untuk membuat, bukan membuat invoice, tapi melakukan pengecekan, ya, dari invoice yang Anda terima. Kemudian, setelah Anda cek, Anda mencatat invoice itu. Oke, Anda masuk pertama adalah di logistik. Kita masuk di logistik, kemudian material management. Kemudian, kemudian invoice-nya saya close saja, biar Anda tidak bingung. Saya masuk di logistik, invoice verification. Kemudian, kita masuk di document entry. Oke, enter invoice. Miro, ya, tikutnya adalah Miro. Enter invoice. Baik, kita sudah ada di Miro sekarang, ya. Ini Miro Anda. Ya, ini adalah kebagian di mana Anda akan mencatat invoice yang Anda terima dari vendor Anda, ya. Pertama, kita masukkan dulu invoice date-nya. Invoice date-nya, kita samakan saja dengan posting date. Kemudian, reference. Reference Anda adalah 234, nomor absen Anda. Kemudian, kalau sudah, biar nanti bisa lebih otomatis, ya. Jadi, kita tidak perlu menulis amount-nya. Kita pakai sedikit beda langkahnya yang ada di modul. VA-nya, pajaknya. Kita buat 16 persen, ya. Di modul juga 16 persen. Kalkulate text-nya kita centang. Oke, kalau sudah. Nah, ini kita tidak tahu ini, ya, tagiannya berapa, ya. Tapi, yang kita tahu adalah kita punya data nomor PO-nya. Nomor PO di sini bisa Anda masukkan manual. Bisa juga tadi kita pakai F4, ya. Tadi kita pakai F4. Kemudian yang kita tahu kan data vendor, ya. Anda bisa masukkan data vendor di sini. Vendor Anda adalah, punya punya, adalah batus F-0, 0. Vendor-nya dimasukkan. Kemudian, kita execute, ya. Oke, ini adalah nomor PO saya. Tagiannya adalah 1250, ya. Kita copy saja. Ini diklik di centang kecil, ya. Kemudian, di-copy. Oke, sudah masuk. Kita cek. Vendor-nya sudah, nomor PO-nya sudah masuk, ya. Kalau PO-nya sudah masuk, untuk menampilkan informasi dari nomor PO ini, PO ini tuh tagiannya berapa, sih? Kita enter dulu, ya. Kita enter. Nah, ini sudah keluar bagian Anda, ya. Bahwa tagian untuk nomor PO ini adalah 1250. Dan nanti akan ada pajak sebesar 16%. Baik, berikutnya adalah, kita lihat, ya. 1250 ada pajak 16%. Berarti benar, ya. Sebesar 1450. Karena pajaknya kan 16% x 1250 itu 200. 1250 tambah 200 adalah 1450. Kemudian, kalau sudah, ini tanda merah, menunjukkan bahwa dia belum balance. Belum balance, ya. Tidak bisa Anda save kalau dia masih merah begini. Karena Anda mau mencatat akun paye bank-nya, maka di sini amount-nya harus Anda tulis juga sebesar 1450. Ya, kalau sudah Anda enter, oke. Anda lihat, dia sudah berwarna hijau, ya. Balance-nya sudah 0,00. Setelahnya jurnal Anda ini sudah posisinya balance, ya. Sudah. Kalau sudah balance, baru kita post. Ya. Kita post, maka nomor miru Anda akan keluar. Dia ngomong di sini, dokumen nomor berapa, create. Artinya adalah nomor dokumennya sudah dicatat, ya. Di SAP ini, setiap transaksi yang kita lakukan, maka dia akan menghasilkan nomor dokumen. Tugas Anda adalah silakan Anda coba 4.1, 4.2, 4.3, ya. Kemudian dokumen nomor, mulai nomor PO, kemudian kalau keluar tadi nomor putrisit, keluar nomor miru, silakan Anda capture nomor dokumennya, ya. Kemudian Anda upload seperti biasanya, oke. Nah, sekarang kalau saya mau mecah gini, ya. Tadi kan saya sudah memasukkan bagian, ya. Maka posisi list display saya bagaimana? Saya ke slash n dulu. Saya slash n dulu. Kemudian tadi list display itu kan ada di logistik material management, ya. Kemudian dia ada di purchasing, ya kan. Dia ada di purchasing. kemudian purchase order, kemudian list display, ya. List display, tadi Anda bisa memilih by material atau by vendor, ya. Tersenal Anda. Kalau saya pilih by material, seperti tadi saya masukkan nomor materialnya, kemudian execute, ya. Maka Anda lihat perbedaannya. Still to be invoice saya, no. Artinya adalah, artian sudah masuk. Baik, itu pembahasan kita untuk exercise 414243. Semoga bermanfaat. Silakan Anda mencoba. Anda di sini bisa membuat PO sampai dengan Miro atau invoice verification sebanyak-banyaknya. Terserah Anda. Ya, silakan Anda bisa membuat 2, 3, 4, 5, terserah Anda. Tapi yang punya minta adalah Anda harus meng-capture nomor PO, kemudian nomor code receipt Anda, dan nomor invoice verification Anda. Minimal 1. Satu, satu nomor PO, satu nomor receipt, satu nomor invoice verification untuk Anda upload di Google Drive Anda masing-masing. Demikian dia tugas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.